Hai guys kembali lagi di channel Mami Yami bersama Mami Ira Ya hari ini aku mau bikin cemilan nih guys, cemilan khas betawi lagi Aku mau bikin combrok, oncom di jero Yaitu cemilan yang berbahan dasar dari singkong dan oncom Dan aku mau kreasiin lagi nih sama bahan-bahan yang lain Pokoknya yang pasti hasilnya tuh enak, bikinnya mudah dan pokoknya kalian harus tonton terus deh ya Kalian penasaran kan gimana cara bikinnya? Yaudah langsung aja kita masak Oke guys ini dia bahan-bahannya Aku udah siapin singkong yang udah aku bersihin, udah aku kupas Ini kurang lebih 1 kg Kelapa parut, kupas bersih, ini setengah Dan yang ini nih aku udah siapin oncom, 2 papan Daun bawang, kurang lebihnya 4 batang tapi yang kecil-kecil Cabai merah keriting 6 dan cabai rawitnya 6 Dan ini aku udah siapin bawang merah dan bawang putih Secukupnya ya guys, ini kecil-kecil jadi kayak banyak banget gitu Dan ini ada garam serta penyedap rasa aku pake totole, kaldu jamur, gula pasir, margarin secukupnya Dan serta aku mau kreasiin pake telur yang udah aku rebus Aku udah siapin 3 butir Sosi sapi Oke pertama-tama aku pengen ini nih Aku parut dulu Buat adonan combroknya itu Oke kita parut dulu ya Sebenernya nih kalo kalian punya parutan yang kayu nih Lebih enak nih Tapi aku gak ada Nah ini udah kita parut ya Sekarang kita tinggal ngerjain yang lain nih Nah sekarang aku mau ini nih Ngancurin pare Eh pare Apa namanya ini? Oncom Oncom nih Ini kedemenan ini nih Laki Aku nih Dia gak doyan keju Kedoyanan oncom Apalagi pake apa namanya? Pake lenca Dia demen Ini udah main ancur ya Sekarang kita lanjut deh Daun bawangnya siangin Nah yang ini nih Kan ada batang putih sama hijaunya Ini yang hijau Nanti kita buat campuran oncom Nah yang putih Kita buat campuran di adonan combroknya Nah lanjut deh nih Yang batang daun bawang yang putihnya Ini sebelumnya udah dicuciin dulu ya Semuanya harus bersih Nggak taruh deh tuh Nih di pisahin Nah sekarang Aku mau potongin telur dulu Kita potong Sesuai selera deh tuh Yang enak mah nih telur puyuh nih Yang kecil-kecil Nggak ada telur puyuhnya Nah sekarang kita potong sosisnya Aku nggak pake ujung-ujungnya Sekarang cincang cabai-cabainya Nah tadi nih Bahan-bahan ini udah kita Ini nih udah kita iris-iris Nah bawangnya tadi kita udah blender Semuanya diiris-iris udah tuh Sekarang waktunya masak Oncomnya Pakain nih Minyak sedikit Nih ya Udah panas nih Kita cemplungin udah tuh Bawangnya Cemplungin udah tuh cabainya Buat yang suka pedas Boleh ditambahin cabainya Sekilo juga nggak ngapa-ngapa Masukin udah tuh Masukin udah tuh Pakain Garam Ini udah perasa Aku pakenya totole ya Yang ini apa kaldu jamur Masukin udah tuh nih Oncomnya Daun bawang Nomor S dulu Panas Oh iya Ini belum pake gula Lupa Paken gula ada tuh Nah ini udah mateng nih Ntar Tinggal kita Pinggirin dulu Kita lanjut Ini Ngedon Buat Combronnya Nah tadi kita udah bikin nih Oncomnya Sekarang kita mau bikin adonan Buat Combronnya Nah ini Singkong yang udah diparut Nih kita campur sama Parutan kelapa Terus Kita masukin juga Garam Sama Penyedap rasa Masukin juga Daun bawangnya Kita aduk semuanya Dan nih Aku mau pakein ini Biar hasil Combronnya Lebih Renyah Lebih indol Lebih mantul Aku mau lanjut Ulanin pake tangan Nah ini Tadi nih Adonnya udah Ini ya Udah rata nih Sekarang kita tinggal Bulet-buletin Kita tinggal isi Dia ambil Secukupnya nih Kalian isi dia tuh Sama Oncom Nih tuh Taruh Sini Kalau ada yang kebuka Tambel Sampai dia Isinya keluar-keluar Takutnya Tinggal masukin Nih tuh Atau goreng Sekarang aku Sekarang aku mau bikin Yang kreasi Aku nih Pengen aku Pakein Sosis Pengen aku mau Campur Pake telur Seluruh Seluruh gede banget Ini ya Ini bentuk-bentuk Sambil liat-liat Awas Gosong Ntar Sambil diliat-liat Nih Di balik-balik Kalau udah Kuning Balik-balik Ini nih Biar matangnya Rata Jadi bikin Comro Jangan melulu Oncom Doang Kreasiin deh tuh Biar gak bosan Kalian Nah ini udah mateng ya Kita angkat nih Lanjut Kita goreng Yang Oncom Campur Telur Sama Oncom Sosis Ini Combro Telur Combro Sosis Oke guys Combronya Udah Jadi Gimana Gampang kan Cara bikinnya Nah nih Kalian bisa lihat nih Isi-isi Combronya Dan yang ini Adalah isi Yang isi Oncom nih Yang ini Aku Variasiin Pake Sosis Yang ini Aku Variasiin Pake Telur Yaudah Sekian dulu Video Hari ini Semoga bisa jadi referensi Buat kalian Masak di rumah Jangan lupa Di like Comment Share And subscribe Kalau kalian ada Pertanyaan Atau kalian Mau request nih Aku harus masak apa Kalian tulis di kolom Komentar di bawah ini Oke guys See you Bye 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 selamat menikmati